Jadi saya sholat itu saya diomongin sama orang. Jadi ibu-ibu itu nyolek-nyolek karena yang masuk ke masjid itu wanita bertato gitu kan. Bukan memberikan senyum saudara. Jadi saya semakin aduh saya gak layak kali ya gitu kan. Jadi saya akhirnya menghakimi diri sendiri gitu. Saya menghakimi diri sendiri. Sudahlah suami saya gak setiap hari pulang. Saya begini. Sudahlah hancurlah. Saya tatuan lagi. Ini selamat malam. Selamat malam ya buat saudara. Selamat malam buat pendeta Yusuf Manobulu bersama timnya. Perkenalkan nama saya Aranathalia. Bukan mungkin lagi yang tahu nama Aranathalia pastinya Natalia. Sudah tentunya Kristen sejak lahir. Saya juga bingung dengan nama saya ini. Saya sempat galau. Saya sempat sembunyikan. Jadi nama saya Aranathalia. Nama yang orang tahu saya berhubungan. Dari saya lahir. Almarhum papa saya orang Madura dan ibu saya orang Jawa. Jadi pada waktu ibu saya mengandung di dekat rumah ibu saya itu ada seorang bidan yang bersekolah kebidanan. Atau apa saya belum mengerti karena saya itu tanyakan sama ibu saya berulang-ulang. Ibu saya bilang itu bidan. Saya menyapa dulu buat saudara seiman dan saudara keluarga saya yang ada di Jawa Timur selamat malam. Saya kembali mau ceritakan tadi kenapa nama saya Aranathalia. Lalu ibu saya setiap pagi itu mandinya di sungai. Ada ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Bilang kalau besok ibu besok akan melahirkan. Karena besok itu 25 Desember. Jadi ODGJ tersebut bilang nanti namanya Aranathalia. Mama saya itu nggak tahu kenapa harus kasih nama saya itu Aranathalia. Pemberian dari ODGJ. Sedangkan almarhum papa saya, papa saya sudah pulang, sudah kembali. Papa saya berdarah Madura. Papa saya sangat fanatik sekali. Lalu papa saya itu iya aja. Padahal papa saya ini seorang yang fanatik. Iya aja dengan nama yang ibu saya berikan. Ibu saya itu dari ODGJ namanya. Lalu saya dewasa, saya sudah mengerti, ya kan, sudah kelas 1 SD saya tanya. Karena nama saya ini sempat disembunyikan. Awalnya dikasih tahu gitu kan. Akhirnya disembunyikan, disembunyikan nama itu, nama belakangnya. Karena Natal itu kan nama orang Kristen. Lalu saya nggak pakai nama itu. Dan orang tua saya juga menyembunyikan nama itu. Singkat cerita, saya semakin, apa namanya, dewasa. Adik saya, adik kandung saya pernah bilang, kalau saya ya anaknya. Dan saudara saya juga bilang, kalau saya itu anaknya orang gangguan jiwa. Karena namanya yang dikasih orang gangguan jiwa. Jadi mama saya ini ada cerita ke salah satu saudaranya gitu. Nama ini, nama yang saya kasih ini, nama pemberian dari orang gangguan jiwa. Nggak tahu kenapa mama kasih. Jadi pas waktu saya ke Jakarta tahun 1995, itu saya itu galau dengan nama itu. Karena saya kan, saya seorang muslim. Saya yang, apa namanya, tidak meninggalkan sholat. Saya juga berpuasa. Saya menjalankan ajaran yang papa saya ajarkan. Dan apa, saya mengaji. Saya di Jawa Timur itu mengaji. Jadi di Jawa Timur itu, di daerah Probolinggo, Bondowoso, itu kan masih Jawa Timur ya. Jadi saya itu, dari kecil sudah dibawa ke daerah Jawa Timur. Bukan di Maduranya. Ama almarhum papa saya. Jadi ngaji jam, apa, jam 3 asar itu ya. Sebelum asar, udah berangkat ngaji. Nanti pulang tuh jam 5. Nanti berangkat ngaji lagi makhrib. Pulang lagi jam 9. Nanti ngaji lagi tuh jam 4 ya, subuh. Terus sebelum subuh, nanti pulang itu setengah 6 langsung berangkat sekolah. Jadi begitu aja terus ya kan. Itu masa kecil saya. Sampai di Jakarta pun, saya lakukan ya ajaran keluarga saya yang sangat ketat sekali ya kan. Jadi di tempat saya tinggal di sana, di kampung itu tidak ada orang Kristen. Bahkan, jangankan ini ya, apa namanya. Ya saya nggak punya teman orang Kristen ya gitu. Karena memang orang muslim semuanya yang begitu fanatik. Termasuk keluarga saya yang di Jawa Timur gitu. Jadi satu-satunya, hanya saya yang namanya juga aneh. Saya sempat juga namanya saya belum mengerti pada waktu itu. Belum mengerti, apa namanya, yang saya ngerti. Natalia itu nama orang Kristen. Jadi saya adanya malu gitu kan. Malu aja diajakin teman-teman. Pas saya ke Jakarta, akhirnya saya jadilah seorang penyanyi. Jadi saya tuh nyanyi dari panggung ke panggung. Saya jadi penyanyi dangdut. Saya bawa nama itu. Jadi dikenallah nama itu. Dengan maksudnya nama itu di tempat lingkungan saya kerja. Saya bawa nama itu. Dipertanyakan juga sama teman saya. Saya nyanyi, saya nyanyi dangdut. Nyanyi dari panggung ke panggung. Dengan bawa nama Natalia dipertanyakan. Saya, karena saya sudah dewasa, sudah bisa jawab. Jadi saya ceritakan bahwa nama ini pemberian dari mama saya gitu. Kok bisa? Ya, saya ceritakan kalau pemberian ini dari ODGJ nama ini. Lalu, akhirnya saya berumah tangga. Saya berumah tangga itu sangat singkat sekali. Puji Tuhan, saya punya anak. Satu, nama anak saya juga. Karena saya tadi bilang, saya diajarkan dari kecil itu, apa namanya, mengaji, sholat, puasa. Itu yang diajarkan dari kecil. Jadi, saya punya anak itu, nama anak saya juga. Yang saya berikan ini, nama anak saya Muhammad Handika Febianto. Saya punya anak satu, laki-laki. Saya berpisah. Lalu, di situ saya tetap bekerja sebagai penyanyi. Kalau orang-orang tidur, ya saya mernyanyi. Orang-orang, apa namanya, udah bangun tidur, saya tidur. Tapi, saya harus bangun karena saya punya anak. Saya itu hidup dari, semenjak di Jakarta, saya hidup memang keluar dari rumah. Tidak tinggal sama orang tua. Di situ, saya akhirnya 2014. Anak saya, kelas 1 SD, saya dipertemukan. Saya dipertemukan. Saya dipertemukan dengan seorang laki-laki, asli orang Serang Banten. Karena saya orang Madura, saya, ya sudah saya jalanin, rumah tangga, ya jadi imam gitu kan. Jadi imam orang Banten itu kan. Juga, apa ya. Apa namanya, sholatnya gitu kan. Rajin sekali gitu. Jadi saya, wah, sama gitu kan. Ternyata, enggak sesuai ya. Bukan berarti, orang yang saya bilang, dia akan, apa namanya, jadi imam saya, yang nanti akan terus membuat saya lebih baik gitu. Itu ternyata tidak. Tidak, saudara. Jadi, saya pada waktu rumah tangga, dua bulan saya rumah tangga, itu sudah saya sudah enggak sanggup. Karena suami saya ini hobi sekali judi. Suami saya hobi sekali minum. Di situ, enggak sejalan menurut saya. Tapi kan memang, memang rumah tangga itu memang enggak mulus-mulus aja ya. Tapi setidaknya gitu kan. Namanya, mantan suami saya itu kan membangga-banggakan bahwa, juga mengajarkan saya, apapun yang suami saya lakukan. Saya harus terus taat dan tunduk. Walaupun dia judi, perempuan, apa namanya, mabuk-mabuk kan. Saya harus, harus taat. Jadi, saudara, pada waktu saya menikah, saya memutuskan untuk berhenti bernyanyi. Pada waktu itu, saya hanya, karena saya dulu itu, apa namanya, butuh perhatian dari orang tua, saya, sampai pelarian saya ke tato. Saya punya tato satu, pada waktu itu. Saya bertato, karena, saya, walaupun saya, kerjanya di dunia malam, itu saya, sholat saya enggak tinggalkan. Ya. Sholat saya enggak tinggalkan, dan, saya ya, jalanin yang seperti, apa namanya, seperti keluarga saya kasih tahu aja gitu. Jadi, jalanin aja, enggak, 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 enggak berpikir bahwa, benar enggak sini, jalanin aja pokoknya seperti itu. Lalu, saya berhenti nyanyi, pas rumah tangga, dengan orang serang Banten ini, namanya, jajat sudrajat ya, nama suami saya, mantan suami saya. Lalu, di situ, saya berhenti nyanyi, supaya, walaupun saya, mau sholat, mau berbuat baik, tapi kalau saya, masih kerja di dunia malam, tetap enggak bagus, buat, buat, orang-orang gitu, kan, melihat saya. Itu saya sangat, sangat, apa namanya, orangnya yang, aduh, nanti saya begini salah, seperti itu aja, pada waktu itu. Jadi, saya berhenti nyanyi, saya jalanin rumah tangga, walaupun suami saya judi, mabok, ya kan, bahkan perempuan, saya harus, tetap, patuh, taat, ya kan, yaudah, terima aja gitu. Ya, saya jalanin itu, saya enggak sanggup. Sebulan, dua bulan, ya kan, saya enggak sanggup, tiga bulan, saya enggak sanggup, sampai akhirnya, sekitar dua tahun, saya udah lelah sekali, itu terus. Jadi, berangkat pagi, kalau orang ya, kerja itu, berangkat pagi, pulang sore. Kalau mantan suami saya, enggak, berangkat pagi, ya dua hari kemudian, baru pulang. Begitu terus. Hampir setiap hari, seperti itu. Saya enggak mampu lagi, saya juga, apa namanya, harus, jalanin hidup saya, sama anak saya, jadi saya harus, memutuskan, untuk bekerja lagi, ya kan, karena, kalau saya enggak bekerja, saya mau, menunggu suami yang, yang enggak pasti, apa maunya. Jadi, saya waktu itu galau. Akhirnya, saya sayak diri saya, saya sayak dengan saya bertato, ya. Saya bertato, jadi, saya, merasa bahwa, udahlah, untuk apa, hidup ini udah enggak ada gunanya, gitu. Orang tua saya juga, ya, orang tua saya sangat baik, baik sekali, tetapi, punya anak yang, seperti saya, punya masalah dengan suami, sudah menjalankan, sholat deh sholat, tapi kok bertato, seperti itu kan ya. Jadi, saya bertato, akhirnya tato saya, sampai banyak ya, saudara, sampai banyak sekali, saya punya masalah, saya menjalankan sholat, sampai saya, sampai saya tidur juga, apa, dengan pakai mukena. Apakah mungkin, pikir saya begini, oh mungkin, karena saya, bekas penyanyi dangdut, ya kan, waktu itu kan, saya masih nyanyi, sampai akhirnya saya, berhenti, tetap aja kan, nama bekasnya itu, dibawa, bekas penyanyi dangdutnya. Lalu saya, benahi diri, mungkin karena ini, suami saya, nggak pulang, gitu kan, ya sudah, saya, sholatnya, semakin, maksudnya, nggak harus di rumah aja. Jadi, saya memutuskan pada waktu itu, wah saya sholat. Jadi, saya, sholat itu, saya, apa namanya, di, diomongin sama orang, jadi, ibu-ibu itu nyolek-nyolek, karena yang, yang masuk ke masjid itu, wanita bertato, gitu kan. Bukan, bukan memberikan senyum, saudara. Jadi, saya semakin, aduh, saya nggak layak kali ya, gitu kan. Jadi, saya akhirnya, menghakimi diri sendiri, gitu. Saya menghakimi diri sendiri. Sudahlah suami saya, nggak, apa, nggak setiap hari pulang, saya begini. Ah, sudah lah, hancurlah. Ah, saya tatuan lagi. Akhirnya, saya tatuan lagi. Di situ, bukan makin baik ya, tatu saya makin banyak, di badan saya yang tertutup ini, gitu. Lalu, akhirnya, suami saya bertanya, kenapa seperti itu? Ya kan. Ya, karena gimana? Kita minta, saya minta, sudah berakhir, ya kan. Saya udah memperbaiki diri, ya belum tentu kan, baik buat saya, belum tentu buat suami saya. Entah apa mau suami saya. Akhirnya, sudah lah. Saya pada waktu itu, karena saya, supaya, apa namanya, tatu saya tidak terlihat, di saat saya sholat, di banyak orang, gitu kan, di masjid, gitu. Akhirnya, saya memutuskan untuk bercadar. Saya memutuskan untuk bercadar, saya bilang sama suami saya. Saya mempercadar, apa-apaan, katanya gitu kan. Nah, dia mengajarkan untuk sholat, yang ditinggalkan. Saya juga diajarkan dari kecil, seperti itu, pas punya suami juga, suami saya seperti itu. Tapi, suami saya tidak menjalankan. Jadi, selama rumah tangga, hampir 8 tahun, saya belum pernah melihat suami saya itu puasa, dan sholat. Ya, tapi mengajarkan saya, saya harus sholat, harus taat, harus patuh, harus nurut. Lalu, setelah saya izin untuk saya mau bercadar, gitu kan, alasannya apa, gitu ya. Supaya nanti juga saya, apa, kalau ke masjid, gitu kan, saya tidak dicolek-colek. Jadi, bukan nyolek saya, saudara. Nyolek yang lain, gitu, suruh melihat. Karena, kata-kata saya ini terlihat, gitu. Jadi, kalau saya pakai cadar, atau saya sampai tertutup semua, ya, itu baru tidak kelihatan. Nah, saya bimbang lagi di situ, kan. Saya bimbang lagi. Setiap suami saya pulang, itu ya, bukan setiap hari ya, dua, tiga hari, bahkan pernah juga suami saya, nggak pulang seminggu. Nah, seterusnya seperti itu. Saya nggak sanggup, saya nggak sanggup sekali. Lebih baik mati aja lah. Karena, kalau kita omongin, suami saya ngajak ribut, dan saya ini orangnya nggak suka sekali ribut. Mungkin dilihat, aduh, tatuan, serem banget. Tapi, saya nggak suka ribut. Saya juga nggak suka nada suara yang kenceng banget, gitu. Karena, dari kecil, saya sudah, apa ya, setiap hari mendengarkan suara yang kenceng banget, karena papa saya itu kan, almarhum papa saya orang Madura, jadi, ngomongnya kenceng. Ngomong biasa aja, kayak orang ribut. Lalu, disitu, saya minta, untuk, suami saya, untuk, untuk, apa ya, namanya yang, insap, gitu kan. Janganlah dia minum, janganlah dia judi, saya minta. Terus, saya minta setiap saya sholat, dalam sholat, dalam doa sholat itu, saya minta ya sholat, tapi sholat saya doa, saya minta selalu. Tapi, semakin jadi. Akhirnya, tiga bulan nggak pulang. Tiga bulan nggak pulang, saya punya anak. Kalau mungkin, karena anak yang saya bawa, kan anak kandung saya, dengan mantan suami saya, yang pertama itu, yang cuma, satu tahun setengah ya, saya rumah tangga. Lalu, saya berpisah. Lalu, saya menikah, pas anak saya kelas 1 SD, menikah dengan orang serang Banten, ya. Di situ, saya, saya, saya udah, bener-bener nggak sanggup, mana, saya berdoa, kapan ya, gitu kan. Kok belum? Kok semakin jadi, semakin jadi. Aduh, rasanya setiap pulang, ya, setiap pulang, saya bahas, harus, pengen ya, seperti orang-orang yang berangkat pagi, pulang sore, atau nggak, kalau memang, orang biasa kerja, ya kan, biasa kerja, berangkat pagi, pulang sore, kalau ini kan judi. Jadi, mantan suami saya itu, pedagang ya, pedagang daging. Jadi, mantan suami saya, dagang-daging, bukannya dagang, tapi suami saya, judi, dan anak buahnya yang, apa namanya, yang nunggu dagangannya. Saya lelah sekali, setiap saya minta, minta, ayo, mau seperti apa, gitu. Diamlah, harus nurut, perempuan tuh harus nurut, kalau nggak nurut, dosa. Kalau bertanya, suami begini, dosa. Kalau suami, apa, diomelin, dosa. Padahal kita tuh mengingatkan, gitu. Bukankah suami itu, imam kita, gitu kan. Kok, lapan tahun setelah saya berpisah itu, saya berpikir, iya ya, saya sudah ingatkan, untuk sholat, untuk puasa, tidak pernah, saudara. Lalu, akhirnya tiga bulan, semenjak bertahun-tahun itu, berapa tahun saya, saya meminta untuk, kesadaran, kesadaran suami saya itu, tidak ada sama sekali perubahan, semakin jadi. Sampai, ya, kadang, apa namanya, apapun ya, yang dibawanya dijual, itu judi. Judi itu bahaya sekali ya. Judi itu bahaya sekali. Jadi, abis itu, tiga bulan, gak ada, gak ada kabar sama sekali, saya punya anak, oke, suami saya ini, merasakan bahwa, bukan anak kandungnya, beda ya, kalau anak kandung, pasti seorang suami itu, pasti ada rindu. Nah, ini karena bukan anak kandung, menurut saya, dia tidak ada rindu. Kalau ada rindu, pasti ada kabar. Tiga bulan, gak ada kabar. HP pun mati, ya kan. Ya sudah, saya sudah, sudah lakukan, bicara baik-baik, waktu pulang, saya sudah bicara baik-baik, terus minta untuk, ayo, mau bagaimana, akhirnya minta berpisah, gak ada jalan juga. Terus, ya sudah, mau gimana, nurut aja, suruh nurut aja. akhirnya, karena saya punya anak, saya mau kerja, dari mana ya kan, masa iya, saya nungguin dia tiga bulan, tiga bulan, gak ada kabar, saya harus kerja, jadi saya, saya ambil, apa namanya, acara nyanyi itu, siang ya, siang sampai sore, gak malam gitu. Karena saya tuh, sudah tinggalkan, tapi tiga bulan ini, gak ada kabar, saya ingin, nyanyi lagi. Tapi sebelum itu, apa namanya, sebelum saya memutuskan, untuk nyanyi lagi, saya harus, temui suami saya. Dimana ini adanya, saya cari, kesana, kemari, gak ada. Ternyata sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena, bawa sesuatu yang di rumah, dijual, jadi gak berani pulang, karena besar sekali yang dijual itu. Jadi, mantan suami saya itu, judinya itu bukan judi, apa ya, seratus, dua ratus, bukan. Bahkan sampai, jutaan. Lalu, saya pada waktu itu, saya sudah lelah, saya pernah juga, gantung diri, jadi mantan suami saya itu, dobrak itu, saya pernah minum racun, racun tikus, jadi di depan suami saya, saya minum racun, karena, maunya apa sih kamu ini, gitu kan, lelah banget, gitu. Akhirnya, tiga bulan pas, jadi saya lingkarin, tiga bulan pas, pas tiga bulan, saya itu, habis, sholat, eh sudah, galau lagi. Jadi, setiap hari galau, saudara, saya setiap hari galau, pas saya tiduran, saya nantang Tuhannya orang Kristen, saya belum mengerti ya, tahu saya Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen, kalau memang benar engkau ada, coba, tolong saya, gitu kan, saya ini, jadi saya ceritakan aja, jadi saya ngobrol, ya ngobrol, bukan ngobrol bersuara, ngobrol pakai suara hati, gitu, saya sambil lihat ke atas, sambil saya bilang, tolong bantu saya, pertemukan saya dengan ini, jajat, saya sampai, seperti itu, saya sebutin namanya, jadi saya itu, menantang Tuhannya orang Kristen, seperti, menantang, yang gak ada nyata di depan kita, padahal gak ada, gak ada, gak nampak, saya bilang, kalau menantang Tuhannya orang Kristen ada, tolonglah bantu saya, pertemukan saya dengan, dengan suami saya, saya biasanya nyebut mantan sekarang, jadi mantan terus ya, maaf, akhirnya, saya tiduran, saya merasa itu, tidur itu gak nyenyak, gak nyenyak banget, disitu seperti, mungkin saya halu, tapi saya yakin sekali, saya diberi, benar-benar nyata, saya lihat, suami saya ini, dia rambutnya diikatkan, suami saya gondrom, rambutnya diikat, pakai kemeja telur asin, celana hitam, pakai sepatu, sepatunya yang, apa namanya kan, kalau ada berapa sepatu, jadi itu yang saya sebutin, ke teman saya nanti, lalu saya terbangun, ada di daerah, ada di tengah-tengah pasar, di dekat Alfa, lalu saya telpon, kakak saya, kakak angkat saya, kak tolong melihatin, suami saya ada di Alfa, di pasar, dia pakai baju, saya ceritakan dia pakai kemeja, warna telur asin, lalu tolong secepatnya, saya bilang begitu, jadi kakak saya itu, cari ya kan, langsung ke rumah, dek kamu tahu dari mana, dia beneran loh, berdiri di Alfa, pakai meja telur asin, rambutnya diikat, kan biasanya suka diurai gitu, suka diurai pakai topi, ini enggak, lalu, saya bilang, saya tahu, dari, Tuhan orang Kristen, saya bilang, dari Tuhan lalu, kakak saya itu melongo, ya sudah, dia bilang nanti setengah jam lagi, dia pulang, pulanglah setengah jam, itu, saya menantang Tuhan, lalu, saya di situ, setelah ngobrol dengan suami saya, enggak ada jalan keluar, enggak mau, enggak mau menceraikan saya, dia bilang, tidak akan diceraikan, gitu, digantung saya, lalu, setelah habis ngobrol, pergi lagi, saya langsung bilang, Tuhan, Tuhan orang Kristen itu hebat, ya, benar-benar, belum pernah, belum pernah, saya dapatkan, saya berdoa, benar-benar, saya diperlihatkan, nyata, melihat, suami saya itu, benar-benar yang, saya lihat di, apa, di mata saya, belum pernah, jadi, kalau kita kan, suka-suka nebak gitu ya, beda kan, nebak, oh mungkin dia di sana, nebak kan, ini nyata, setelah saya bilang, kalau memang Tuhan orang Kristen ada, cobalah bantu saya, lalu, di situ, saya juga menantang lagi Tuhan, Tuhan orang Kristen, ya kan, saya bilang begini, Tuhan, kalau memang benar Tuhan nyata, dua kali, coba, maunya apa, suruh dia ngomong, datang lagi, gitu kan, jadi karena, habis ngobrol, pergi, gitu kan, enggak mau memutusin, enggak mau, memberi keputusan, akhirnya, buat dia, baik, ngobrolnya, buat dia lembut, karena mantan suami saya ini, ngomongnya kenceng, lalu datang, ngomongnya baik-baik, walaupun tidak, mau mencerekan saya, dan di ujung itu, saya langsung bilang, saya sudah, berbeda sama kamu, gitu, kamu enggak sholat, karena pada waktu, saya ngobrol itu, waktunya sholat, enggak, yang jelasnya, pokoknya saya itu, udah, udah mantap, gitu, sebenarnya sih, mantap pada waktu, saya diberi, gambaran, gitu kan, disitu, akhirnya saya mantap, dan, mantan suami saya itu, sudah, hilang, berpisah, puji Tuhan, semenjak saya, percaya bahwa, Tuhan Yesus itu, juru selamat, juru selamat dunia, sangat baik sekali, semenjak itu, saya menjadi, berubah, saya tinggalkan, dunia malam ya, jadi saya juga, nyanyi malam ya, di cafe, saya nyanyi malam, saya juga terima, acara, apa namanya, hajatan, saya tinggalkan itu semuanya, disitulah, mulai keluarga saya, bilang, kalau saya sudah, stres, saya sudah stres, meninggalkan kerjaan, dan tahu lagi, saya, sudah, percaya, Yesus, juru selamat dunia, semakin, disitu, semakin, saya mendapatkan, cacian, ya kan, bahkan, darah saya, halal untuk diminum, disitu, saya merasa bahwa, wah, saya sudah damai, enak, saya gak, gak ada galau, gak ada rasanya, disaat saya, ya, bukan berarti kenal Tuhan Yesus itu, hidupnya enak, enak aja, tidak ya, ada, tapi, menghadapi masalah, tidak coret-coret lagi, saudara, tidak tato-tato lagi, ini tato saya masa lalu, sampai saya buat tato itu, broken heart, jadi, hati saya sudah patah, saya bikin tato itu, di bagian dada saya ini, hitam, karena saya, hancur, tapi, semenjak saya, kenal sama Tuhan Yesus, saya percaya, Yesus, juru selama dunia, sedikit pun, saya gak mau lagi, menyayat-nyayat diri saya, disitu, saya gak, gak, mengenal Tuhan, gak hanya, gak mau saya, Kristen Kateb, saya belajar, saya belajar, saya mengenal, saya baca alkitab, tapi saya tidak punya gereja, saya belajar sendiri, saya gak tahu, gereja mana nanti, ke gereja mana, saya gak tahu, ya, semuanya jadi, berjalan, berjalan aja, satu persatu, keluarga saya tahu, disitulah, dapat, pesan yang, gak enak, nangis, karena kehilangan, saya kehilangan saudara, yang begitu banyak, karena saudara, almarhum papa saya, keluarga besar, ya, di Jawa Timur, keluarga besar, terus, ibu saya, ada di Jakarta, akhirnya, saya jalanin, hari-hari saya, walaupun, saya, mengalami, masalah, tapi, karena saya sudah, apa, percaya sama Yesus, semenjak saya percaya sama Yesus, kembali saya jelaskan, semenjak percaya sama Yesus, Yesus tolong, itu damai, punya masalah sebesar, apapun, damai aja, enak aja berjalan, ya, lalu, di situ, setelah saya, mengenal Tuhan, saya belajar, akhirnya saya, bergereja, ya kan, di situ juga, papa saya meninggal, sebelum 40 hari, papa saya meninggal, saya dipanggil, ke, kelurahan, ya, sama Pak RT, yang, dimana adik saya tinggal, jadi, adik saya, memutuskan, tali persaudaraan, jadi, di situ, isinya, bahwa, kalau, saya, ya, arah Natalia, tidak boleh, saya, tidak boleh, nengokin ibu saya, saya, tidak boleh masuk ke wilayah, tempat adik saya tinggal, jadi, saya, tidak ketemu, sama mama saya, jadi, sebelum saya, tanda tangan, saya tanya sama, Pak RT tersebut, Pak, apakah ini, mau ibu saya, iya, ibu, ibu mbak, yang mau juga setuju, jadi, kalau orang tua, saudara memutuskan, tali persaudaraan, silaturahmi, lalu, saya harus merengek-merengek, nanti adanya, saya dikata-katain lagi, karena, karena, sebelumnya, saya sudah di cacimaki, sampai harus, nanti, darahnya halal diminumnya, sampai saya, pokoknya, cacimakiannya, membuat saya, sampai, bengtak, lebam ini mata, saya nangis, saya sempat, tidak terima, tapi, kok saya ini, tidak bisa marah, saya tidak bisa marah, saya tidak bisa melawan, cuma nangis, saya tanda tangan, surat, surat yang, adik saya, apa namanya, bawa, di, kantor kelurahan, disaksikan dengan, Pak RT, setempat, di situ, saya pulang, ya sudah, saya jalanin, hari-hari saya, dengan saya, tidak bisa ketemu dengan, mama saya, saya terus lakukan, bagian saya, karena saya, sudah, tahu kebenaran, dan saya, baca Alkitab, ajaran Tuhan Yesus, itu luar biasa, kasihi musuhmu, ya, kasihi musuhmu, lalu, di situ, ya, tetap, ada rasa sedih, hancur, ada, tetapi, ada penghiburan dari Tuhan, jadi, pada waktu, saya, terus, melakukan bagian, bagian saya, yang saya tidak mampu, kan Tuhan melakukan, satu tahun, tujuh bulan, saya tidak ketemu, sama, ya kan, sama mama saya, lalu, satu tahun, tujuh bulan, pas, atau, lebih satu hari, itu ya, pokoknya, satu tahun, tujuh bulan, sekitar itu, mama saya datang, mama saya datang, merengek, nangis ya, dia bilang, kenapa kamu lupa, punya ibu, kok gak ditengokin, saya juga nangis, lalu, saya ajak masuk ke dalam, saya kasih tahu, buku, apa, surat, yang saya sudah tanda tangan, bukankah, mama minta ini, gitu, ternyata, saudara, mama saya, gak pernah tahu, isi surat itu, gak pernah tahu, disitu, saya, merasa bahwa, kenapa saya harus tanda tangan, pada waktu itu, karena saya gak mau ribut, akhirnya, saya bersyukur, saya orang itu, suka menghancurkan diri saya, pada waktu saya belum kenal Tuhan, jadi kalau saya kecewa, saya langsung sayat-sayat diri saya, dengan cara saya tatoan, jadi tato saya sampai penuh, akhirnya, saya bahagia, saya bilang Tuhan, terima kasih, Tuhan baik, Tuhan baik, di saat kita melakukan bagian kita, Tuhan benar, saya pernah itu, doakan mama saya, berapa bulan saya sebut, menama mama saya, akhirnya saya lupa, saya udah gak bawa dalam doa lagi, saya mendoakan yang lain, kenal, puji Tuhan, semenjak, kenal sama Tuhan, saya melayani, Tuhan, percayakan, Tuhan beri kesempatan, saya pelayanan, jadi saya fokus sama pelayanan, saya gak fokus dengan masalah saya, walaupun, di saat saya ingat, rasanya, gak kuat, tapi Tuhan selalu menopang, lalu kuat lagi, akhirnya, mama saya bilang, setiap bulan ketemu, setiap tanggal 1, karena saya pikir, itu bukan persetujuan mama saya, bukan, mama saya gak setuju, dengan adanya surat itu, dan mama saya gak pernah tahu, adanya surat itu, jadi saya datang lah, ke daerah lingkungan, adik saya tinggal, tapi gak masuk ke rumah, dan adik saya WA saya, karena tahu nomor saya, dari, dari mama saya, saya di WA, saya diingatkan, untuk tidak masuk ke, wilayah adik saya tinggal, suruh, saya disuruh sadar, gitu, dan diingatkan, jangan malu-maluin, gitu, jadi, dengan saya kenal Tuhan itu, menurut keluarga saya, saya itu memalukan, gitu, saya sedih, bukan sedih, merasa saya, hina, tidak, karena Tuhan, Tuhan Yesus itu, tidak, apa namanya, tidak merendahkan, umatnya, anak-anaknya, lalu, setelah, mama saya, memutuskan, untuk sebulan sekali, ketemu, gitu, saya senang sekali, saya bahagia, karena Tuhan begitu baik, dan gak sampai disitu, ya saudara, saya memiliki anak, yang tadi saya bilang, anak saya namanya, Muhammad Hanika Febianto, dia yang panatik, jadi, setelah saya berpisah, lepas dari, permasalahan, saya, lalu saya kenal, sama Tuhan Yesus, berbeda, hidup saya, sama hidup saya yang dulu, dan hidup saya yang sekarang, hidup saya yang dulu, kalau, saya punya masalah, setiap hari bahkan punya masalah, ya masalah-masalah, kenapa sih, kok, begini, rumah tangga, kok seperti ini, hidup saya begini, yaudah, saya tanya diri, ke tempat tatuai, tatuan, tapi, pas kenal sama Tuhan, punya masalah, Tuhan itu memberikan, apa, kebahagiaan, jadi punya masalah, enjoy aja, gak ada, pengen bertato, melukai diri, marah, itu gak ada, luar biasa sekali, Tuhan itu, disitu anak saya, itu fanatik, mau meninggalkan saya, mengukos, tapi, puji Tuhan itu, gak terjadi, karena saya, toleransi, jadi anak saya itu, waktunya, beribadah, yang monggo, gitu, anak saya itu, gak suka sekali, jadi kalau, saya pujian, padahal suara saya itu, pelan sekali kalau pujian, anak saya tutup kuping, anak saya tutup kuping, sampai pakai, ini ya, besar banget, kuping itu, supaya gak dengar, itu, lalu saya juga, dapat, apa ya, dapat, pesan, dari saudara saya yang, puji Tuhan, saya mengampuni, karena saya tidak membalas, balas, walaupun saya menangis, bukan menangis, berarti saya akan, apa, meninggalkan, meninggalkan, untuk saya, takut kehilangan keluarga, tidak, sekali Yesus, tetap Yesus, Yesus itu baik sekali, Yesus Tuhan, Tuhan yang hidup, saya mengalami, perubahan saya, bahkan, saya sendiri, merasakan, saya melihat diri saya berubah, bahkan teman-teman saya, tapi, teman sebagian saya, bilang, kalau saya itu sudah tidak waras, gitu, karena meninggalkan, hidup saya yang lalu, buat, buat mereka, hidup saya yang lalu itu lebih baik, tapi buat saya tidak, tidak jadi berkat, sahabat, tidak jadi berkat semuanya itu, yang saya, yang saya jalani dulu, tidak, tidak baik untuk dicontoh, karena, bertato, ya, kerja, buat saya bukan berarti, orang kerja di dunia malam itu, orang-orang tidak baik, tidak, jadi, ada yang terpaksa, gitu, jadi, disitu, pas semenjak, saya sudah ketemu dengan mama saya, dan anak saya, yang begitu fanatik, saya kembali, ya, itu Tuhan beri permasalah, karena supaya kita terus melekat sama Tuhan, ya kan, tapi, disitu, saya sudah belajar, saya sudah lewati, bagaimana pada waktu, saya diputuskan, tali persaudaraan, dengan saudara, dengan keluarga besar saya, saya, nangis, tapi, saya enjoy, disitu, saya sudah, sudah punya pengalaman, jadi, di saat anak saya, tidak, tidak setuju, tidak suka sama saya, tapi tidak di, apa, tidak diomongin bahwa benci, tidak, itu, lagi-lagi saya, gak harus merengek, gak harus saya fokus sama, anak saya, yang begitu, gak senang dengan, keyakinan saya ini, gak apa-apa, yang penting, anak saya, melihat saya, bagaimana hidup saya yang lama, dan hidup saya yang baru, saya lakukan bagian saya, lagi-lagi saya lakukan bagian saya, saya membuat, saya rasa, saya melakukan bagian saya ini, yang ada juga di firman Tuhan, kan, jika aku telanjang, berilah aku baju, ya, seperti itu ya, dan jika aku lapar, berilah aku makan, gitu, di situ, akhirnya saya fokus dengan pelayanan saya, pelayanan saya itu, melayani ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, saya melayani orang dengan gangguan jiwa, yang telantar, saya fokus, saya fokus, tapi, ya sambil menangis juga, saya harus, tidak perlihatkan, tapi saya harus ceritakan sama Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, saya bilang Tuhan, saya serahkan, Muhammad Handika Febianto, ke dalam tanganmu, saya sambil nangis, karena saya fanatik ya, lalu, enggak, 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 hari itu kita minta sama Tuhan, ada yang, langsung diberikan sama Tuhan, karena sudah, Tuhan sudah bilang, tepat, tidak cepat, pada waktu saya minta, 2014 saya, saya mengenal Tuhan, 2016 saya dibaptis, jadi, 2014 sebelum saya dibaptis, saya sudah minta, anak saya, puji Tuhan, saya begitu, menjalani hidup itu, begitu, damai, enggak seperti hidup saya yang dulu, enggak ada damai, adanya ruwet terus, galau, sayat-sayat, coret-coret di badan, ya kan, kenal Tuhan, anak saya yang fanatik, saya damai, karena saya bilang, suka-suka Tuhan, waktu Tuhan, waktu Tuhan itu terbaik, karena waktu Tuhan, bukan waktu saya, lalu, 2014 saya, rindu sekali, anak saya, seiman sama saya, ya sudah lah, saya lakukan bagian saya, saya pelayanan, udah geje, terus, puji Tuhan, anak saya, yang bernama Muhammad Handika Febianto, bulan kemarin, ya, sudah menerima Tuhan Yesus, sebagai juru selamat, ya, disitu, saya, begitu, bahagia, penyertaan Tuhan, sempurna, disaat kita, menjalankan, hari-hari, yang, jahat, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai kita, buat sodara, yang, bersedia, monggo, lihat, pelayanan saya, di Iberto Channel, disitu, saya melayani UDGJ, puji Tuhan, anak saya juga, melayani, karena, sebelum, anak saya mengenal Tuhan, anak saya itu, ya cuek aja, dengan pelayanan apalah itu, mungkin, itulah yang dikatakan anak saya, jadi, saya melayani UDGJ itu, bersama anak saya, dan bersama sahabat saya, dan bersama mantu saya, jadi, puji Tuhan, anak saya, sudah berumah tangga, baru, pengantin baru, dan, itu pun, istrinya sangat fanatik, ya, istrinya anak saya itu, AA, istri AA itu, namanya April, orang Gorontalo, sangat fanatik sekali, bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan, nanti mereka yang, kesaksian ya, kalau, jadi, pada waktu, saya menikah, dengan, suami saya ini, dua bulan, jadi, dua bulan itu, yang saya doakan, yang saya minta, yang saya doakan, saya minta, saya sholat itu, tentang, perubahan, supaya suami saya itu, lebih baik, tapi itu, nggak kunjung, nggak kunjung, ada perubahan, gitu loh Pak Pendeta, jadi, bukan, bukan sebulan-bulan, bahkan sampai, 8 tahun Pak Pendeta, 8 tahun, nggak ada perubahan, semakin jadi, 8 tahun, berarti tidak ada, tidak ada jawaban sama sekali ya, tidak ada, ya, nah, waktu tidak ada jawaban itu, apa kesimpulan, yang ada di dalam hati, Ibu, Ibu Ara, kenapa kok, kan tidak ada jawaban nih, jadi, apa yang Anda, sikapi, atau Anda, apa yang Anda responi, di dalam hati, dari, di dalam hatimu, karena ini tidak ada jawaban sama sekali, bagaimana Anda meresponi, pada waktu itu? Ya, saya meresponi, apa ini, saya minta ke siapa, gitu, kosong, jadi, nggak ada respon, jadi, menurut saya pribadi ya, nggak tahu yang di luar ya, di situ Pak Pendeta, menurut saya pribadi, wah, nggak ada, yang saya, yang saya, yang saya sembah, yang saya minta itu, nggak ada, bukan, bukan siapa-siapa, bukan Tuhan, bukan, bukan Allah, karena Allah itu, mau pengasih, mau pengayang, di saat anaknya, di saat umatnya, minta, butuh pertolongan, seperti saya minta pertolongan, kepada Ibu saya, Ibu saya tolong, nah, kalau kita minta pertolongan, yang menciptakan kita, pasti, yang sama saya menolong, apalagi Tuhan, gitu, jadi, pada waktu saya, saya belum mengerti, saya minta Tuhan Yesus, Tuhan orang Kristen, itu nyata, bahkan saya setelah kenal, Tuhan sampai sekarang, sampai detik ini, selama-lamanya, Yesus, itu hari-hari saya, Pak Pendeta, tidak ada namanya, saya galau, seperti, hidup saya yang lama, haleluya, luar biasa ya, jadi, itulah teman-teman, anda yang sedang ada di persimpangan, atau anda yang, belum percaya Tuhan Yesus, ya, minta pembuktian, kalau perlu anda silakan menantang, menantang artinya, silakan anda berdoa, kalau memang anda, tidak yakin kepada Tuhan, yang anda imani, ibu arah ini adalah, satu pribadi yang cerdas, artinya, dia benar-benar, di dalam keputus asaannya, di dalam, di dalam kenihilan hidupnya, kehampaan, karena dia tentu, di dalam kondisi penderitaannya, pasti, ya, pasti berharap, tentunya kepada siapa lagi, ya, pasti kepada Tuhan lah, nah, ini yang dilakukan oleh, ibu arah ini, dia berdoa, 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 bukan hanya satu hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai delapan tahun, ternyata, dia berdoa kepada Allah SWT, Allah SWT tidak pernah kunjung tiba, teman-teman, tidak pernah datang, ya, nah, ini, ini adalah, ini yang kami, selalu, artinya kami ingin berbagi, kepada teman-teman, ya, yang di muslim, silakan anda, kalau memang anda tidak ada jawaban, di dalam doa-doa anda, berdoa lah kepada Tuhan Yesus, tidak usah panggil Tuhan dulu, tidak usah panggil Tuhan dulu, seperti ibu arah ini saja, kalau memang Tuhan orang Kristen itu ada, ya, pada waktu itu, saya perhatikan tadi kesaksian ibu arah Natalia ini, dia hanya dalam hati loh, tidak ngomong, dalam hati, ini menunjukkan bahwa, hati manusia itu diciptakan oleh Tuhan, Tuhan Yesus lah yang ciptakan hati manusia, anda bisa buktikan kok, silakan teman-teman, makanya kami menyampaikan ini, karena kami mengasihi siapapun anda, dia yang ciptakan hati manusia, ini ibu arah Natalia, hanya dalam hati, tidak pakai suara, tapi di dalam keimanannya yang sebelumnya, dia bersuara, berdoa, pakai mulut, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi tidak ada jawaban, begitu dia melirik satu kali kepada Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen, kalau memang ada, tolong saya, nah, beginilah, kalau kita mau menemukan kebenaran, kita mau mencari kebenaran, ya, jadi sangat nyata, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang benar-benar, Tuhan, jangan sampai anda salah beriman kepada Tuhan yang bukan Tuhan, karena 2 Korintus 11 ayat 4, itu yang selalu disuarakan Ibu Aubrey, bahwa ada Tuhan yang lain, ya, ada Yesus yang lain, itu bukan Tuhan, itu pasti Iblis yang menyerupai Tuhan, itulah yang selalu disuarakan oleh nandar, ya, kita buktikan kalau, kalau, apa, Yesus yang dia bilang itu katanya beragama Muslim, waduh, dari mana ceritanya, kok bisa, lucu sekali ya, ini narasi-narasi yang dikeluarkan oleh teman-teman yang di Muslim, ya, kami sangat mengasihi kalian, ya, pakailah logika, bukalah pengertian kalian, ya, jangan mau terjebak dengan hal-hal yang halusinasi, yang tidak bisa menjadi realita, tidak bisa menjadi fakta, Ibu Ara adalah satu contoh, ya, teman-teman, datanglah kepada Tuhan, bertemulah dengan Tuhan, alamilah Tuhan, dan anda bisa pulang ke surga, Tuhan Yesus berkata, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anda mau kemana? hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan anda, dan itu dibuktikan, 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga, seluruh dunia memperingatinya, termasuk Indonesia, ya, negara yang mayoritas Muslim, memperingatinya, tidak bisa dibantah, karena itu peristiwa yang disaksikan, itu peristiwa yang mengguncang dunia, seluruh dunia menjadi saksi, jangan kita mempercaya cerita yang tidak ada saksinya, cerita yang hanya huruf-huruf, yang hanya ditulis, dan ditawarkan, dengan iming-iming segala macam yang tidak benar, yang tidak logik, kasihan ya manusia, jangan sampai anda tersesat, Tuhan Yesus itulah jalan kebenaran, anda masih bertanya-tanya, tunjukkan jalan kebenaran, tunjukkan jalan yang lurus, Tuhan Yesus itu jalannya, Tuhan Yesus lah kebenaran itu, ya, oke Mbak Ara, satu lagi nih, saya mau bertanya sebelum kita masuk ke diskusi, dulu anda dididik di dalam Muslim seperti apa, tadi anda sudah sempat menyebutkan bahwa, papa kan termasuk Muslim fanatik nih, dari Madura, nah dididiknya seperti apa dulu, apa pernah masuk pesantren, apa bagaimana Mbak Ara, Ibu Ara, silahkan, pesantrennya itu, pulang ya, jadi kembali nanti, pulang lagi, jadi di keluarga saya, justru keluarga saya juga, guru ngaji, juga banyak haji ya, orang Madura banyak sekali haji, jadi, pada waktu, saya dididik, di keluarga saya, didikannya ya sangat ketat, karena kalau nggak ngaji itu, dicambuk ya, pakai rotan, sama Pak Ustadz saya, Pak Ustadz saya itu, betul-betul orang Arab, jadi dicambuk, kalau nggak ngaji, dicambukkan, kalau orang Arab itu, berarti apa, kategorinya, kategorinya Habib ya, Habib ya, jadi dicambuk pakai rotan, dan dicambuk pakai rotan, juga nimba ya, nimba air, itu sampai penuh, yang nyambuk itu siapa, Habibnya, atau orang tua? Ini, pengurus, yang ngajar ngaji, jadi Habibnya itu, ngajarin yang, yang sudah besar-besar, jadi, ada tingkat-tingkatannya gitu, anak-anak, dewasa gitu, di bawah, nanti ada yang di atas, jadi yang besar-besar itu, sama Habibnya langsung, kalau kita nih sama, apa ya, sistemnya seperti itu, jadi dicambuk, jadi kita biru-biru, orang tua mendukung sekali, bahkan, dimarai kalau nggak ngaji, apalagi almarhum bapak saya, harus ngaji, orang tua mendukung juga ya, orang tua mendukung juga ya, mendukung, almarhum bapak saya itu mendukung, justru, kalau biru-biru seperti itu, malah ditambah dimarahin, berarti kamu tadi, nggak bisa ngajinya, gitu, jadi kalau kita nggak hafal, nggak hafal itu, dipukul, tangan, padahal, padahal gini, orang tua kan sudah tahu itu, kalau dicambuk itu kan kekerasan, kok bisa orang tua mendukung ya, pada waktu itu, Bu Hara? Itu, jadi bukan saya, bukan hanya saya itu, Pak Pendeta, teman-teman saya juga, orang tuanya sama, jadi kalau, ya pulang-pulang kita, dipukul ya, kita diomelin, itu tandanya kamu tadi, nggak pintar, tandanya kamu nggak hafal, disuruh, memang kalau kita, nggak hafal, ada yang kita lupa, kita dapat campukan, itu dari rotan, dari kayu rotan, gitu ya, nah, terus reaksinya, waktu itu apa yang, yang Ibu Hara rasakan, pada waktu dicambuk, apa yang ada di dalam hatinya, pada waktu itu, apa, kok ajaran ini, kok dicambuk-cambuk ya, bagaimana reaksi Ibu Hara pada itu, waktu saya kecil, karena waktu saya kecil, saya gini, aduh jahat banget ya, teman-teman ngomong, jahat banget ya, Ustadz kita gitu, tapi pas setelah saya, udah dewasa, ingat, dan ingat semua itu, saya gini, kok ajarannya, menyakitkan banget ya, sakitnya itu bukan, cuma di badan aja gitu, di pikiran saya juga sakit, sakit di pikiran saya ini, ya, ya, yang pribadi saya juga ya, cukup luar biasa juga ya, penderitaan yang dialami ya, bahkan itu, ternyata datang dari agama, gitu ya, nah, tadi saya dengar, Ibu Hara katanya, mau ditumpahkan darahnya, sama siapa ya, Ibu Hara? saudara, jadi sama saudara saya, yang ada di Jawa Timur, lewat pesan itu, ya, dibukakan, karena memang, kebanyakan, seperti itu, Pak Pendeta, jadi kalau, ada, keluar, dan, tapi itu, harus diputuskan, dan halal darahnya, untuk diminum, jadi, saya dikirim pesan, pesan yang sama, seperti, dia mungkin, dia menonton, atau apa gitu, menonton yang lain, keluarga yang lain, jadi, karena satu-satunya, yang keluar, itu hanya saya, karena lingkungan saudara saya, tinggal di sana, itu nggak ada, nggak ada orang istri, saya ini, saya ini tinggal, saudara saya banyak, tinggal di daerah kampung Arab, jadi, di situ, Jawa Timur, Robolinggo, ada di situ, namanya kampung Arab, jadi orang Arab, jadi Madura Arab, gitu ya, ya, lo anu juga ya, cukup, cukup mengagetkan juga ya, cukup apa, saya sendiri juga, agak pusing, kalau, seperti ini ya, artinya, kok mereka haus darah ya, mau tumpahkan darah, memang mau diapain darah, berarti menginginkan, kematian seseorang dong, gitu, boh, ajarannya, ajarannya sangat berbeda sekali, Pak Pendeta, jadi, halal darahnya, itu berbeda ini, dengan ajaran Tuhan Yesus, maksudnya ya, dengan ajaran Tuhan Yesus itu, saya sampai, waduh, ajarannya, begini, berbeda sekali, mengasihi, kasihi musuhmu, coba, musuh yang mencacimaki kita, harus kita kasihi, gak mudah, tetapi luar biasa, setelah kita lewati, kalau kita, mengasihi musuh, mengasihi saudara yang mencacimaki, itu enak, damai Pak Pendeta, damai sekali, kalau ini, kalau ini, walaupun, walaupun anak sendiri, keponakan sendiri, saudara sendiri, tetap aja dihalalkan darahnya ya, tetap Pak Pendeta, halal, harus diputuskan, tali persaudaraan, wah, luar biasa, kejam banget ya, justru, mereka itu, benar-benar, mengucilkan, mengucilkan, keluarganya yang, berpindah, pada waktu itu, saya merasa kehilangan, nah disitu, Tuhan akan kembalikan, berlipat, lipat kali, yang kau tinggalkan ya, saudara, puji Tuhan, walaupun tidak, bertetap, wajah, ya kan, dan sampai bertetap wajah, seperti, sama Pak Pendeta, yang sudah menubuh, itu Tuhan gantikan, luar biasa, Tuhan, Tuhan itu, benar, disitu Tuhan, maaf, pengasih, maaf, penyanyi, kalau Tuhan, maaf, pengasih, maaf, penyanyi, yang tentunya, tidak bikin kita repot, bikin kita pusing, betul, betul, dosa, dosa itu dosa, benar, Tuhan yang benar itu, merangkul, Tuhan yang benar itu, menyelamatkan, Tuhan yang benar itu, menolong, Tuhan yang benar itu, membebaskan kita, dari penderitaan, menunjukkan kita terang, seperti Ibu Ara, yang tadi, kebingungan, stres, putus asa, sedih, karena suaminya pergi, tidak pulang-pulang, nah Tuhan Yesus, itulah Tuhan yang benar, teman-teman tidak bisa dibantah, itulah Tuhan yang benar, hanya karena mungkin, logika Anda tertutup, dengan kegelapan, sehingga Anda selalu menolak, Tuhan Yesus, kami tidak, tidak, tidak memaksakan Anda, tapi kami mengasih Anda, berjumpalah dengan Tuhan yang benar, terimalah Tuhan yang benar, ya, Anda tidak mau terima pun, kami tidak rugi apa-apa, tapi kami mengasih Anda, kalau kami berkata seperti ini, karena kami mengasih Anda, ya, berjumpalah dengan Tuhan yang benar, di dalam keputus asaannya, seorang Ara Natalia, di dalam kesedihannya, di dalam, di dalam penderitaannya, yang tidak ada jalan keluar, suaminya tidak pulang-pulang, selama tiga bulan, Tuhan Yesus datang dan menolong, Tuhan Yesus tidak berkata, kau kan bukan Kristen, ya, kenapa yang kau panggil-panggil Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang benar itu tidak seperti itu, Tuhan yang benar itu merangkul, Tuhan yang benar itu memeluk, menyatakan pertolongan, supaya apa, supaya semua manusia selamat, makanya dia disebut jurus selamat, teman-teman, jangan keraskan hatimu, dialah jurus selamat itu, dialah Tuhan itu, manusia perlu jurus selamat, kenapa? karena manusia setiap hari, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat rumah tangga, selamat makan, selamat berlibur, selamat jalan, selamat, selamat, selamat dari covid, selamat dari penyakit, selamat dari kecelakaan, selamat dari gempa bumi, selamat dari, semua membutuhkan selamat, siapa manusia yang bisa selamat, kecuali dia berjumpa dengan Tuhan, karena manusia tidak mungkin bisa selamat, makanya itu menjadi ucapan, menjadi doa, menjadi harapan, menjadi keinginan, supaya selamat, selamat sampai tujuan, gunakan sabuk keselamatan, hati-hati, supaya selamat di jalan, selamat makan, salah makan saja manusia bisa mati, salah minum saja manusia bisa mati, salah bernafas saja manusia bisa mati, manusia butuh keselamatan, hanya Tuhan yang bisa jadi jurus selamat, dialah Tuhan Yesus Kristus, oke teman-teman, bagi anda yang mau berdiskusi, silakan, linknya kami sudah taruh di live chat, kita akan segera masuk ya, di dalam ruang diskusi, dan saya berharap, kalau ada teman-teman dari non-Kristen, saya berharap berdiskusinya yang logik ya, diskusi yang santun, yang mendidik, jangan diskusi dengan penghakiman, dan jangan berdiskusi anda mengajar, kalau anda mengajar, berarti anda tidak cocok masuk ke sini, berdiskusilah untuk mencari tahu kebenaran, karena kebenaran itu hanya satu, tidak mungkin ada dua buku yang memuat kebenaran, hanya satu kebenaran itu, dan kebenaran itu pasti yang asli, kebenaran itu pasti yang duluan, yang asli itu pasti yang duluan, karena kalau kita bilang ada uang palsu, pasti dia muncul belakangan, kalau kita bilang jam palsu, pasti dia keluar belakangan, dia tidak mungkin keluar lebih dahulu, karena dia hanya meniru, makanya hati-hati teman-teman, yang muncul belakangan-belakangan itu, hati-hatilah, karena itu biasanya hanya meniru, oke,